Selamat gampang nih Selamat gampang nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, selamat salam sejahtera Saya nyapain ya teman-teman semua Bapak-bapak, Ibu pengurus Al-Azhar Dan seluruh keluarga besar yang hadir pada siang hari ini Saya senang sekali bisa kembali lagi ke Al-Azhar disini Jadi terakhir tahun awal-awal ini Tahun lalu ya dengan guru-guru Al-Azhar di Novotel Bukan sebelum berlapangan Berlapangan oleh Ibu pengapota Nah gini Bumfati Saya ingin sampaikan juga disini tadi pertanyaan Tentang Indonesia mengajar Jadi Oleh kalau kita bicara tentang Gerakan Gerakan di sesuatu yang baru Saya cerita sedikit pengalaman ketika memulai Indonesia mengajar Seringkali Kita berharap bisa memiliki inspirasi Atau punya gagasan inspiratif Lalu kita mencoba merenung Mencari sesuatu Saya percaya itu tidak akan ditemukan Karena inspirasi itu tidak datang lewat meditasi Inspirasi itu datang lewat interaksi Jadi makin kita berinteraksi Makin kita banyak bertukar pikiran Makin kita banyak melihat Maka makin banyak ide Nah Indonesia mengajar itu datang dari sebuah percakapan sore Mengobrol sore Tentang masalah pendidikan Lalu waktu itu saya katakan Ini kejadiannya tahun 2009 Bahwa masalah pendidikan di Indonesia itu Salah satunya Dan utama adalah Kualitas guru Kualitas guru yang harus lebih tinggi Apalagi Di daerah yang terpencil Daerah yang jauh dari perkotaan Kualitas gurunya itu seringkali diragukan Nah Di daerah perkotaan Apalagi Apabila keluarga-keluarga kelas menengah Yang menjadi peserta didiknya Maka lebih menuntut atas kualitas guru Di pelosok Jadi kemudian saya katakan Kita harus meningkatkan kualitas guru di pelosok Lalu Bagaimana mungkin guru berkualitas mau di pelosok Itu langsung jawabannya oleh itu Nis gak mungkin Gak mungkin orang berkualitas Guru berkualitas Mau ditempatkan di pelosok Karena fitranya pasti bergeser ke perkotaan ya Pak Adi Iya Dan kan kira-kira yang di pelosok itu Yang masuk ke kota gak lulus Tertinggal Lalu masuk ke pelosok Lalu saya katakan gak juga Ini bisa sesungguhnya Bahwa kita bisa mengundang anak-anak terbaik Lulusan-lulusan sajaran terbaik Untuk jadi guru Di daerah terpencil Tapi Jangan seumur hidup Masalahnya itu bukan tidak mau daerah terpencil Masalahnya tidak mau daerah terpencil Seumur hidup Yang dibutuhkan di sekolah itu adalah Guru berkualitas Bukan guru yang sama 20 tahun Jadi bila kita kirim anak ke sana Mengajar 1 tahun, 2 tahun Habis itu digantikan lagi guru lain Saya rasa banyak yang akan mau Terus pada waktu itu Coba kita coba Lalu mulailah Gagasan itu digulirkan Lalu kita kampanyekan Nah Dan kita percaya Salah satu profesi paling tua Di dalam peradaban manusia itu Pendidik Pendidik itu salah satu profesi paling tua Di peradaban manusia Dan menjadi pendidik itu Dikampanyekan dengan cara yang Menurut saya primitif Ya itu begini Mau jadi guru Ini gajinya Ini pendapatan Ini rewardnya Paketnya ABCDFG Ya kehilangan kemuliaannya Guru itu menarik bukan karena rupiahnya Kalau mau cari rupiahnya Cari pekerjaan lain Guru itu menarik justru karena Kemuliaan dalam profesi itu Dan itu yang tidak ditonjolkan Di dalam mencari guru Jadi kemudian saya kata Yuk kita cari Kami coba Kami eksperimen Eksperimennya dimana? Eksperimen dari sebuah kampus Yang paling kecil kemungkinan Yang mau jadi guru SD Kira-kira kampus mana itu? Bukan UI mana lagi? ITB Kami coba di ITB Di Bandung Bikin FGD 30-an orang Kenapa? Karena disana Sekolahnya bidangnya Engineering Hampir pasti Masuknya bukan ke guru SD Kan gini-gini Gitu ya UI UI juga Nanti saya ceritakan Soal UI sendiri Kemudian kami ke ITB Fokus ada diskusi Kaya-kaya 30-an orang Diskusikan tentang guru Kami jelaskan Nih Kalau Anda jadi guru Paket Kesejahteraannya ABCDFG Tugasnya Se-ABCDFG Kalau Anda bekerja di private sector Dapatnya ABCDFG Tugasnya ABCDFG So diskusi semuanya disitu Apa yang terjadi? Dari 30-an anak yang berdiskusi itu Yang bersedia jadi guru Kira-kira berapa orang ya? Lima Lima Alhamdulillah Terima kasih Lima Nol Gak ada yang mau jadi guru Gak ada yang mau jadi guru Betul-betul mereka bilang No way Dengan paket-paket begitu tuh Paket ini adalah yang biasa kita tawarkan ya Kalau mau jadi guru ya Jadi benar-benar bukan Bukan melakukan Apa Modifikasi Kami tunjukkan yang biasa Ini gak orang root pen guru Kita masukin Nol gak ada yang mau Apa yang kita simpulkan? Betul Cara mengundang Seperti ini itu Sawah Yang terbaik Tak mau ikut Karena memang ditawarin ya Rupiah Lalu kita Lakukan yang kedua Karena eksperimen kan boleh Kita lakukan Kedua Jadi kita lakukan kedua Kami datang lagi Kampusnya masih ITB Kami tawarkan kepada ITB Para lulusan ini Apakah Anda Ingin memiliki Jasa yang dikenang seumur hidup? Apakah Anda ingin Punya rumah kedua Yang menganggap Anda bagian keluarganya? Apakah Anda ingin Bisa berkata kepada diri sendiri Bahwa I have done My service to the nation Saya sudah mengabdi untuk Republik ini Inginkah Anda memiliki Pengalaman Berada di tempat tersulit Yang nanti Yang nanti menjadi catatan Membanggakan seumur hidup Anda Begitu pertanyaan itu disampaikan Angkatan pertama Terbanyak dari Institut Teknologi Bandung Jadi pertanyaannya Jangan cari uang Kalau pertanyaannya cari uang Ya saya cari tempat lain Tapi kalau pertanyaannya Anda mau gak kemuliaan Kalau Anda mau kemuliaan Anda dapatnya kemuliaan Nah tapi Desain programnya Harus desain yang membuat orang Melakukannya secara rasional Ada pekerjaan mulia Yang mengharuskan orang irasional Untuk ikut Irasional itu artinya Gak menggunakan Rasional itu artinya Dengan perbandingan Itu rasio Perbandingan rasional Karena itu sebut rasional Rasional itu artinya Dia mau mengerjakan Karena dia tahu ini baik Tapi kalau irasional itu Ya baik apa tidak Ini saya kerjakan Karena benar Nah kalau program Indonesia Mengajar itu dirancang Untuk mengabdi selama 10 tahun Maka harus orang Yang mau mengabdi Dan irasional mengerjain itu Karena ini harus irasional Untuk pergi 10 tahun Bayangkan Lulus S1 Lalu pergi selama 10 tahun Itu betul-betul Dia tidak masuk Dalam kategori Yang berpikir Kami siapkan 1 tahun Anda mengajar 1 tahun Dan sesudah itu pulang Dan sudah itu Amin katakan Tidak usah jadi guru Tidak usah jadi guru Justru Anda masuk private sector Masuk private sector Bekerja di private sector Karena kita membutuhkan Pemimpin-pemimpin private sector Yang pernah menjadi guru Dan pernah mengabdi Di pelosok tanah air Jadi Nah sesudah itu terjadi Lalu kita sosialisasi Kemana-mana Dan alhamdulillah Lalu muncul Yang menarik Indonesia mengajar Itu bukan soal Burunya saja Tetapi Bahwa Tugas saya Adalah Mengkampanyekan Orang untuk Mengabdi Bila Yang mengabdi Itu adalah Saya Tidak akan bergaung Bila yang berangkat Ke pelosok itu Anis Tidak akan bergaung Kenapa Karena Masyarakat tidak bisa membedakan Ini adalah tentang Anis Atau tentang Anak-anak yang mau berangkat Ini problem Dalam orang membangun gerakan Ketika membangun gerakan Yang membangun gerakan Terus di luar Potret Di luar frame Dia bukan menjadi Pelaku yang Disebut Berbuat baik Yang berbuat baik Itu anak-anak lain Sehingga Saya dengan leluas Saya mengatakan Bapak-Ibu sekalian Bantulah mereka Bukan bantu saya Bantulah mereka Kami hanya menyiapkan Platformnya Dan itu yang membuat Seperti Indonesia mengajar Punya efek tular yang besar Apa efek tular itu Begitu seorang anak berangkat Mereka ditugaskan Di pelosok tanah air Pelosok Jauh ya Tempat dari Jakarta Lalu membuat Teman seangkatannya Itu merasa Masya Allah Kalau dia melakukan Saya ngerjain apa ya Di sini Tetangganya Lingkungannya Semuanya merasa Ya Allah Dia punya semuanya Untuk berada di tempat ini Dan memilih berada di sana Ini yang disebut dengan gerakan Gerakan itu kemudian Merangsang orang Untuk secara sukarela Saya harus melakukan sesuatu Kalau email SMS WA Viral Itu kan menyebarnya sukarela Tidak ada pemaksaan Kalau pemaksaan itu Kalau dapat kupon Itu bukan pemaksaan Jadi viral Kalau pakai reward Itu bukan viral Sesungguhnya Karena dia mencari sesuatu Tapi yang sukarela disebarkan Karena dia terpanggil Saya membaca Saya merasa terharu Lalu saya bagikan Saya membaca Saya merasa senang Saya bagikan Sama Saya menyaksikan Saudara saya Melakukan kegiatan mulia Lalu saya ceritakan Dan itu yang membuat Kemudian Seperti Indonesia mengajar Lalu Menjadi gerakan Gerakan yang besar Yang masih Alhamdulillah Kemudian Meluas Kami ingat Rekrutmen angkatan pertama Itu kita baru mengirim 50 orang saja Tapi yang mendaftar Waktu itu Sudah 1.500 Padahal itu angkatan pertama Sekarang Setiap kali pengiriman 50 orang Yang mendaftar Antara 13.000 Sampai 15.000 Jadi Lebih sulit Masuk Indonesia Mengajar Daripada Beasiswa Manapun Keluar negeri Kalau itu saya boleh Bisa Lebih sulit Lebih sulit Berarti yang proporsinya Bahwa jumlahnya Banyak sekali Yang mendaftar Tapi hanya sedikit Yang berangkat Dan ketika mereka disana Selalu membawa pesan Jangan pernah Menurutkan pemerintah Jangan pernah Menuding siapapun Datang kesana itu Ini bukan pemerintah ya Ini swasta Ini non-government Dan kami sampai hari ini Tidak pernah menerima Bantuan dari pemerintah Serupiah pun Sampai dengan hari ini Jadi Meskipun waktu itu Saya bertugas di Kementerian Bikiran Kebudayaan Tidak ada alokasi Anggaran Sama sekali Karena prinsip kami adalah Jaga kemandirian Dan butuhnya pemerintah Itu dua kata Doa dan restu Itu saja Tidak lebih dari itu Jangan dihentikan Jangan dimuswi Doakan restu Dan ketika kita ke Pelosok Ke daerah Maka Mereka Anak-anak inilah Yang kemudian menjadi Role model Begitu mereka datang Ke Pelosok Bayangkan tempat Tidak ada Fasilitasnya Datang pengajar Di sana Lalu Orang Sekampung Sedesa itu Melihat Saya ingin Anak saya nanti Seperti dia Jadi bukan jadi guru saja Saya ingin seperti dia Dan Banyak dari Masyarakat Juga yang Merasa Kalau anda saja Mau jauh-jauh Kesini Mikirin pendidikan Anak-anak kami Bagaimana dengan kami Yang disini Kok kami gak mikirin itu Itu yang saya katakan tadi Bahwa Seseorang Sekelompok orang Berbuat baik Membuat orang Sekitarnya Itu merasa Terpanggil Bukan karena Lisan Anda berbuat Bukan Tapi karena merasa Aduh Kok dia melakukan sih Dia jauh-jauh Mau ke tempat kita sih Saya berilustrasi ya Soal kejauhan itu Jakarta Indonesia itu kan Kelihatannya Seukuran ini saja Tapi begitu sampai Bicara penempatan Saya kasih gambar Dari Jakarta Tepatkan ke Kapuas Hulu Maka Satu jam ke Pontianak 20 jam naik bis Dari Pontianak Ke Kapuas Hulu Habis itu pindah Naik perahu 14 jam Terus naik motor 2 jam Baru sampai di lokasinya Jadi anda terbang ke London Sudah sampai Yang ini belum sampai Saya banyak sekali terima Keberangkatan Anak-anak itu Kalau sudah berangkat Saya pernah malami Satu ketika Bila saya bangun Pagi-subuh Saya lihat ada Teks SMS ya waktu Mas Sebentar lagi Perahu kita berangkat Dan Habis itu Tidak ada sinyal Doakan kami Selamat Mereka berangkat Jam 2 pagi Waktu Jakarta Saya lihat dari SMS-nya itu Dan dia tidak akan Punya sinyal Sampai setahun Yang akan data Dia berangkat dari Sulawesi Utara Talaut Ke kepulauan Saya lupa namanya Tidak ada sinyal Sampai sekali Jadi itu adalah SMS penghabisan Ketika saya reply Tidak pernah Receive Karena memang Sudah tidak ada Saya baru Bangunnya Pagi Subuh Ini dikirim Jam 2 pagi Saya menggambarkan Anak-anak yang berangkat Kesana Adalah Anak-anak Yang terseleksi Anak-anak Yang bisa Bekerja di tempat-tempat Nyaman Dan mereka memilih Untuk bersulit-sulit Hidup sulit Dan disana Mereka ketemu Dengan saudara baru Mereka ketemu Dengan kenyataan Indonesia Dan mereka sekarang Sudah pada pulang Saat ini Indonesia mengajar Punya alumni Sekitar 900-an orang 900-an orang Ini anak-anak Yang sudah Dikembleng Satu tahun Di pelosok Bertebaran Dimana-mana Dan Kita menginginkan Dalam jangka panjang Anak-anak ini Kelak Nanti menjadi Pemimpin-pemimpin Di Republik ini Usianya mereka Rata-rata Di bawah 25 tahun Karena syarat Masuknya Syarat masuknya Di bawah 25 tahun Jadi Sudah baru Sudah dalam 10 tahun Maksimal usianya 35 tahun Mereka sekarang Belum terlihat Dan tidak seharusnya terlihat Ini salah satu hal Yang saya pesankan Barusan kita dengar Tepuk tangan Kalau di Indonesia mengajar Mereka hafal betul Kata-kata Anis Saya selalu mengatakan Hati-hati dengan Tepuk tangan Anda berangkat ke sana Bukan untuk mencari Tepuk tangan Anda ke sana Untuk belajar Dan Anda pulang Hati-hati dengan Tepuk tangan Karena Anda harus Bekerja di tempat Yang sunyi Senyap Tahan dengan pujian Karena Anda Dibutuhkannya Bukan sekarang Kami membutuhkan Anda pulang Dan nanti 10-20 tahun Yang akan datang Jadilah orang-orang Dengan kompetensi global Tapi hatinya Grassroot Kersama rakyat Indonesia Itu yang Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih